Hello everyone, how are you? Welcome back to my channel Dan kita akan lanjutkan untuk general reading Untuk membaca peruntungan di tahun 2021 Kali ini adalah gilirannya water sign Ya mana ini water sign, Pisces, Scorpio, dan Cancer Kalian sudah siap? Oke, kita akan mulai aja ke readingnya yang pertama adalah untuk Pisces Tapi sebelum itu aku himbaw kalau ini adalah general reading Kemungkinan tidak semua bakal disurnit untuk pembacaan ini Dan please be wise ya Ambil pesan-pesan positifnya aja untuk motivasi Dan yang negatif, anggap aja sebuah warning Supaya kita bisa mempelajarinya dan bisa menghindari kejadian-kejadian buruk Oke, untuk yang pertama kita akan mulai dengan Surya Pisces Bakal sampingkan dulu oracle-nya Kita akan mulai dari yang tarotnya Untuk Pisces di tahun 2021 Kita akan shuffle dulu Untuk Pisces tahun 2021 Oke, aku akan buka 12 kartu untuk tahun 2021 Yang melambangkan 12 bulan ya Oke, ini untuk tahun awal dan tahun kebelakangnya Oke, kita akan mulai dari 12 kartu Pisces Oke, kita akan mulai buka satu per satu Yang pertama adalah 7 pentacles Seven of pentacles The devil Four of swords The hangman Two of wands And six of pentacles Oke Pisces Dari segi keuangan nih gak ada masalah ya untuk Pisces ya Di awal tahun tuh masih aman Pekerjaan pun masih ada Masih ada Uang yang masuk lah ya Tapi disini ada Goraan, ada cobaan yang akan datang di awal tahun Dan diimpau nih untuk pesannya Supaya lebih sabar, lebih tenang untuk menghadapi Lebih bersiap-siap aja Karena ini Godaan atau cobaan yang tak terduga Ini bisa jadi karil, bisa jadi asmara juga ya godaannya So, kamu harus lebih tenang dalam menghadapi masalahnya nanti ya Oke Asih ada Sedekah juga nih ada yang diimbau Ada yang pesannya Sedekah juga nih Beberapa mungkin Mungkin gak semua Mungkin kayak ada yang ngerasa Ada yang kurang gitu Karena dari usahanya Atau dari Pekerjaannya Apa yang kurang gitu rasanya ya Dari hati kayak ada yang kurang Atau seret Rezekinya tuh karena apa Mungkin salah satunya karena Kurangnya sedekah gitu ya Kalau ada yang percaya dengan hal-hal itu Bisa dimulai dengan bersedekah gitu ya Atau memberi Bantuan ke orang yang membutuhkan Bisa berupa apapun Dan disini juga banyak Gak cuman dari materi Gak cuman dari Ini ya Dari Benda-benda gitu ya Tapi menolong pun bisa jadi dari Mental juga Bisa membantu Meringankan Bumban mereka Secara mental Ataupun dari Segi ilmu Pengetahuan juga Bisa sharing ilmu pengetahuan juga Dan ada rencana kamu yang Jauh ke depan Ada yang Merencanakan untuk pergi jauh Kayaknya nih Di tahun 2021 Di awal tahun mungkin Antara dua pilihan Mungkin ini salah satu Ya Godaannya Antara Meninggalkan Zona nyaman Ya Salah satunya rumah Seperti itu ya Untuk Mencapai Mencapai karir Yang dituju Gitu ya Salah satu contohnya Atau dari segi Percintaan pun Mungkin akan ada yang Long distance relationship Jadi agak berat Oke Kita lihat nextnya dulu Ada Page of Pentacles Temperance Ten of swords Lalu Six of cups Strength And Seven of wounds Oke Secara keseluruhan nih Emosinya sedang Diuji ya Di tahun 2021 Untuk Pisces Ini lagi Akan diuji Emosinya Lalu ada Ada yang Memutuskan untuk Mengakhiri Ada yang memutuskan untuk Pergi Gitu ya Lalu ada permulaan Baru juga Untuk karir Ataupun Sebuah Komitmen Yang lebih serius Mungkin yang sedang Menunggu Diseriusin Menunggu Dilamar Mungkin ya Mungkin ada kabar Akan ada kabar Baiknya di Pertengahan Ke akhir tahun Depannya And then Banyak memory Yang aku Lihat juga Di Akhir Tahun depan Ya Banyak Mengulang Memory Masa lalu Memory Masa kecil Seperti Kembali ke masa lalu Seperti rewind Lagi Ke masa-masa indah Masa kecil Masa lalu Dan lebih Satu pesannya lagi Ini untuk Yang Mungkin Sedang Patah hati Atau Sedang Bersedih Atau mungkin Sedang bingung Sedang Krisis Gitu ya Love yourself Itu pesannya Gini Untuk kita semua Juga ya Love yourself Love our self First Gitu Dan Ya Seperti yang Gue bilang tadi Emosinya Akan sangat Diuji Di 2021 Banyak Konflik Yang terjadi Dari yang kecil Sampai yang besar Gitu ya Dan itu Di Di akhir Tahun Di penghujung 2021 Akan sedikit Memperjuangkan Hal itu Seperti Memperjuangkan diri Lebih Effortnya itu Lebih Dari yang biasanya Oke Nah itu untuk Dari tarotnya Kita bakal lihat Dari Sisi Oracle Ada pesan tambahan Apa Untuk Paisis Mungkin beratnya Dari segi Percintaan Ataupun Karir Ada sesuatu Yang harus Dikorbankan Demi 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 sesuatu Gitu ya Harus Meralahkan Sesuatu Demi sesuatu Sudah ada yang satu Oke To be fair Dan Happy Happy Oke To be fair Jadi Ini hampir mirip sama Love Love our Self Love yourself Itu pesannya Yang tadi ya Jadi Kedua kartu ini Juga menggambarkan itu Pesannya To be fair Maksudnya Yang aku lihat Disini Yang aku baca adalah Cintai diri kamu Kalau kamu merasa terbebani Kamu merasa tidak bahagia Udah lepas aja Dulu Gitu Lepas aja dulu Relain aja dulu Gitu Yang penting kamu Tidak merasa Sakit hati Tidak merasa terbebani Akan hal Yang Kamu inginkan Gitu Karena belum tentu Yang kita inginkan Adalah sesuatu Yang kita butuhkan Gitu kan Kadang gitu gak Kadang itu bisa jadi gak sama Jadi Enjoy the moment Enjoy the process Ya Keadilan itu pasti Selalu ada Ya Untuk kamu Untuk kita semua Jadi Mungkin Tidak semua Yang kita inginkan Bisa kita dapatkan Tapi tentu saja Yang kita butuhkan Pasti Akan selalu ada Gitu Ya Fair Dari Segi Kondisi dan situasi Pasti akan Fair banget Untuk kita Dan Orang lain Dengan Sidiak Mungkin Terutama yang Akan Terpisahkan Jarak Nanti di tahun 2021 Ya itu Diuji banget ya Jadi Mungkin ada Yang harus meninggalkan Atau yang harus Ditinggalkan Ya Disini Bener-bener Diuji Kesabarannya Oke So Itu saja Untuk Pisces Di tahun 2021 Semoga Resonate Semoga bisa Diambil Pesan-pesan Positifnya Sebagai motivasi Dan Yang negatif Semoga Bisa jadi Warning Bisa jadi Supaya bisa Diantisipasi Gitu Kedepannya Oke Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa Like Subscribe Dan Nyalakan loncengnya Bye Hello Nextnya Untuk Cancer Kita akan Mulai Untuk Cancer Mulai dari Tarot dulu Kita akan Lihat Peruntungan Cancer Atau Seperti apa Cancer Di tahun 2021 Mendatang Oke Kita akan Ambil 12 Kartu Untuk Melihat Seperti apa Peruntungannya Ini untuk Awal Tahun Lalu Nextnya Akhir Tahun Atau Mungkin Ini bisa Terbolak Balik Juga Kita Tidak Tau Kita Cuman Membaca Memprediksi Aja Kebetul Kebenarannya Akan Terjadi Kalau Sudah Ketemu Sudah Kejadian Oke Kita akan Buka Sada Persatu Yang pertama Ada Justice Five of Cups The Hermit Eighth Of Pentacles Gold The Hydrofen Tree of Swords Wow Oke Untuk Cancer Awal tahun Agak berat Katanya Maaf Awal tahun Lumayan Dari segi Emosi Agak down Mungkin di awal Kamu Memberanikan diri Berani Nekat Di awal tahun Untuk mengambil langkah Mengambil satu langkah Tapi Mungkin Karena Hanya Nekat Aja Karena Hanya Berani Aja Kayak Kurang Masih Ada yang Kurang Persiapannya Jadi Mungkin Agak down Dari segi Emosional Ini Mungkin Jadi Down Ini Bisa Jadi Apapun Kehidupan General Karya Ataupun Asmara Jadi Ada Kesalahan Kesalahan Dilakukan Mungkin Yang Bikin Kamu Jadi Down But Kamu Gak boleh Melihat Terpaku Sama Masalahnya Aja Kamu Harus Lihat Kesempatan Yang Lain Juga Gitu Ada Kesempatan Lain Yang Bisa Membangun Kamu Jadi Jangan Terpaku Bada Situasi Yang Bikin Kamu Down Oke Lalu Coba Sharing Aja Cari Pencerahan Gitu Mungkin Bisa Cerita Ke Orang Terdekat Kamu Orang Yang Kamu Percaya Gitu Yang Bisa Ngasih insight Kamu Ngasih Awasan Ngasih Pendapat Gitu Ya Kekamu Dan Ada Permulaan Baru Juga Di Awal Tahun Dari Dari Segi Karir Pun Ini Ada Yang Baru Mungkin Ada Yang Belum Bekerja Mungkin Dapat Ke Pekerjaan Yang Sudah Mulai Pekerjaan Menemukan Titik Terangnya Lagi Dari Segi Keuangan Mungkin Mulai Bangkit Lagi Ekonominya Gitu Dan Mulai Lebih Religious Juga Ini Ada Beberapa Yang Lebih Spiritual Di Awal Tahun Tapi Kepertengahan Ini Ada Sesuatu Yang Bikin Kamu Kecewa Atau Merasa Sakit Hati Atau Terhianati Gitu Ya Tapi Belum Tau Apa Ini Ada Satu Kejadian Mungkin Ya Kita Lihat Coba Next Ada The Magician Eight Swords Three Pentacles Page Of Us King Of Pentacles Dan Knight Of Wands Oke Oke Aku Nggak Lihat Penghianatannya Ini Dari Segi Apa Belum Tahu Tapi Mungkin Akan Ada Satu Masalah Yang Bikin Kamu Sakit Hati Bang Atau Mungkin Membangkitkan Trauma Kamu Lagi Gitu Ya Meskipun Nggak Parah Juga Kamu Nggak Akan Lama Diam Disitu Cuman Agak Sedikit Memukul Kamu Tapi Kamu Lumayan Mikirin Mungkin Ada Beberapa Yang Nggak Terlalu Mikirin Ada Beberapa Yang Mikirin Jadi Kayak Galau Gitu Gitu Lalu Ada Next Step Banyak Hal Yang Kamu Belajari Mungkin Mungkin Semua Halnya Baru Jadi Bingung Tapi Ini Kesempatan Untuk Kamu Mempelajari Banyak Hal Baru Sebuah Luang Besar Untuk Kamu Cuman Memang Jadinya Kamu Agak Bingung Memutuskan Mau Apa Mau Apanya Mau Ngapain Ngapain Mungkin Agak Bingung Mungkin Di Pertengahan Meskipun Kayak Udah Terbuka Lebar Pintunya Tapi Kamu Nggak Bisa Memutuskan Sesuatu Masih Masih Blind Kayak Masih Buta Mau Ambil Apa Kayak Masih Meraba Takut Salah Dan Ada Bisa Bisa Kayak Curhat Lagi Ke Orang Terekat Demi Ngebantu Sedikit Tidaknya Ngebantu Kamu Mendapatkan Dorongan Atau Terpicu Mau Memutuskan Yang mana Gitu Ya Ada Juga LDR Kayaknya Cancer Jadi Ada Yang Sedang Menantikan Sesuatu Sedang Merindukan Sesuatu Di Akhir Tahun Masih Ada LDR Yang Berkepanjangan Mungkin Atau Yang Baru LDR Mungkin Ada Yang Baru Ketemu Juga Setelah LDR Ada Permulaan Secara Emosi Juga Ada Yang Bakal Menemukan Pasangan Hidupnya Juga Di Akhir Tahun Ya Ada Cinta Baru Juga Yang Mungkin Masih Fantasi Dalam Fantasi Gitu Ya Percintaannya Maksudnya Jadi Kayak Masih Baru Pendekatan Gitu Misalnya Masih Manis Manisnya Masih Hangat Hangat Kayak Gitu Ya Dan Seperti Yang Gue Bilang Tadi Awal Tahun Mulai Ada Pencerahan Untuk Karir Di Akhir Tahun Lumayan Bisa Kayak Nabung Mulai Bisa Investasi Lagi Mulai Bisa Berkembang Mulai Bisa Bayar Bills Yang kemarin Numpuk Mungkin Bisa Lancar Lagi Gitu Ya Dan Mungkin Ada Yang Belum Ketemu Sama Pilihan Hidupnya Itu Mungkin Bisa Diambil Jalan Passion Di Jalannya Gitu Ya Mungkin Pesan Untuk Ini Juga Mungkin Di Pertengahan Mau Ngambil Apa Dan Di Akhir Tahun Kamu Akhirnya Ngambil Passion Kamu Kamu Punya Passion Dan Kamu Bertiket Untuk Bikin Sesuatu Di Passion Kamu Itu Oke Itu Dari Tarot Mari Coba Kita Lihat Pesan Dari Oracle Apa Pesan Tambahannya Agak Up and Down Di Tahun 21 Untuk Cancer But Overall Dari Keuangan Lumayan Bukan Lumayan Lagi Bagus Banget Untuk Dari Segi Keuangan Ataupun Materi Hanya Saja Dari Segi Perasaan Yang Agak Diguncang Gitu Ya Oke Time Time to Go And Then Never Ending Story Oke Time To Go And Never Ending Story Ya Ini Si Pesannya Adalah Kamu Jalinin Aja Ini Menurut Aku Ini Kayak Start A New Apa Pengalaman Baru Ini Yang Aku Bisa Lihat Dari Sini Jadi Mungkin Masuk Ke Passion Tadi Juga Salah Satunya Bisa Dijalanin Aja Ini Waktunya Kamu Bertindak Di 2021 Ini Waktunya Kamu Mulai Memulai Sesuatu Mulai Bertindak Mulai Lakukan Aksi Jangan Rencana Rencana Mulu Dan Never Ending Story Ini Mungkin Akannya Sedikit Ribet Di Awal Agak Sedikit Teriwa Karena Banyak Hal Yang Perlu Dikerjakan Itu Akan Berkelanjutan Terus Menerus Itu Akan Apa Namanya Ya Gak Berhenti Di Tengah Jalan Bakalan Terus Mengalir Ada Sesuatu Kalau Ini Masalah Karir Bakal Ada Aja Dateng Job Atau Kerjaannya Kalau Masalah Cinta Berarti Si Orang Yang Dateng Ini Kalau Misalkan Ini Cinta Yang Baru Jalani Aja Karena Ini Yang Bakal Stay Last Forever Kayak Gitu Ya So Sweet Iya Ini Ada Hati Ada Hatinya Mungkin Jadi Yang Last Forever Itu Ya Yang Yang Bisa Saling Melengkapi Gitu Oke Itu Pesannya Untuk Cancer Mulai Aja Jalan Aja Ini Waktunya Kamu Bergerak Melakukan Aksimu Gitu Oke That's That's All Untuk Cancer Semoga Resonate Jadikan Motivasi Pesan 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 Positif Yang Negatif Jadikan Itu Sebuah Warning Agar Bisa Diantisipasi Gitu Gitu So Like Video Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Nyalain Lonceng And Thank you For Watching Guys I'll See you On The Video Bye Bye Hello Next Nya Adalah Giliran Scorpio Mari Kita Mulai Untuk Scorpio Kita Lihat Dari Sisi Peruntungan Zediatnya Di Tahun 2021 Seperti Apa Ups Wow Bentar Aku ulang Ada yang loncat Tadi Tapi Banyak Aku Nampil Ini Aku Bakal Buka 12 Kartu Untuk Melihat Peruntungan Selama Satu Tahun Oh Wow Kebuka Dua Dung Ada The Hyrofen Dan Beats of Wands Langsung Kebuka Kita Ambil Aja Dan Next Nya Oke Kita Buka Satu Lagi Ada Peramu Dari Hyrofen Page of Wands And Then Next Nya Ada Ten Of Pentacles Queen Of Wands Eight Of Wands Dan Ten Of Cups Wuh 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 Ada Dua Ten Dong Fulfillment Langsung Terpenuhi Berkecukupan Dari segi Materi Dan Dari segi Mental Dan Juga Emosional Ya Jadi Merasakan Fulfillment Dari segala Sisi Skorpio Untuk Tahun 2021 Wow Kebahagiaan Tidak disangka-sangka Ya Untuk Skorpio Nah Di awal tahun Ini Melegakan Banget Nyantai Banget Kayaknya Untuk Skorpio Semua Berjalan Dengan Lancar Yang Dimulai Yang Apa ya Sesuatu Yang Ingin Dimulai Pun Akhirnya Terlaksana Dan Berjalan Dengan Lancar Ya Hubungan Dengan Keluarga Pun Dengan Keluarga Dan Anak Dengan Pasangan Juga Harmonis Semuanya Masih ada Yang Stay single Di tahun 2021 But Itu Sesuatu Pilihan Yang baik Justru Karena Kamu Sedang Mengejar Karirmu Kamu Sangat Independent Terus Terus Ngejar Cita Cita Kamu Meskipun Stay single But You're Happy With That Kamu Bahagia Dengan Pilihan Itu Karena Kamu Tahu Kamu Akan Apa Namanya Kamu Tahu Apa Yang Kamu Gitu Ya Untuk Urusan Asmara Pun Kamu Lumayan Memasang Standar Cukup Tinggi Sebenarnya Tapi Who Knows Karena Jodoh Pasti Ada Di Tangan Tuhan Kita Coba Lihat Next Kebelakang Seperti Apa Ada King Of Wands Di Strength Wow Ada Seven Of Swords Two Of Pentacles Seven Of Cups Dan Five Pentacles Wow Oke Ini malah Kebalikannya Di awal Tahun Aman-aman Semuanya Lengkap Banget Semuanya Aman Terkendali Terkontrol Tapi Di akhir Tahun Ternyata Ada Hambatan Ada Yang Membuat Kamu Bingung Lagi Ada Yang Mungkin Terlalu Banyak Bekerja Jadi Apa Namanya Terlalu Memberatkan Diri Sama Pekerjaan Diambil Akhirnya Ada Yang Mengalapi Kesulitan Akhirnya Di akhir Tahun Lumayan Jadi Kesulitan Dan Ini Berarti Diwaspadai Aja Biar Bisa Diantisipasi Karena Di awal Mungkin Merasa Aman Dan Nyaman Jadi Lengah Mungkin Di awal Tahun Sehingga Ke belakang Malah Sampai Di ujung Malah Kehabisan Atau Kekurangan Jadi Jangan Sampai Terjadi Di awal Bahkan Dari sarang Sudah Diminage Seperti Apanya Dan Masalah Multitasking Pun Pinter-pinter Bagi waktu Jangan Sampai Membaratkan Diri Membebani Diri Dan Dan Akan ada banyak Pilihan yang datang ke Kamu juga Mungkin Disini Akan terjadi Penipuan Juga Di akhir tahun So Waspada Lagi Karena Kamu akan Dihadapkan Dengan beberapa Pilihan Yang Menggiurkan Jadi Waspada Aja Jangan Sampai Terlena Akan Sesuatu Yang Terlalu Gemilau Terlalu Berkilau Sehingga Kamu Gelap Mata Gitu Ya Ini Juga Bisa Terjadi Untuk Asmara Hubungan Asmara Gak Cuma Di Karir Aja Bisa Terjadi Untuk Apapun Hal Apapun Jadi Sesuaikan Dengan Situasi Dan Kondisi Oke Mari kita Lihat Untuk Oracle Seperti Apa Pesan Tambahannya Untuk Scorpio Jangan Sampai Lengah Dan Jangan Sampai Ini Juga Terlalu Nyantai Gitu Ya Ada Keangkuhan Yang Aku Bisa Rasakan Di Awal Tahun Mungkin Gak Semua Mungkin Cuma Beberapa Aja Atau Mungkin Cuma Satu Orang Karena Itu Karena Merasa Semua Bisa Digapai Dengan Mudah Gitu Ya Jadinya Seperti Meremehkan Gitu Ya Meremehkan Keadaan Jadi Jangan Sampai Seperti Itu Kita Harus Lalu Siap Siaga Dalam Dalam Kondisi Apapun Untuk Kondisi Apapun Juga Oke Oke Ada Flexible Dan Imagine Flexible Disini Aku Lebih Ke Waktu Ya Bacanya Yang Terlihat Lebih Ke Waktu Mungkin Di Yang Aku Belang Tadi Masalah Multitasking Lebih Diatur Waktunya Karena Disini Bakal Banyak Benturan Di Waktu Juga Yang Aku Rasain So Lebih Lebih Bisa Ngatur Waktu Dan Supaya Bisa Flexible Bisa Ngambil Ini Dan Itu Tanpa Berbenturan Schedulnya Dan Tanpa Memberatkan Kamu Juga Jadi Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Itu Benar-benar Di Minutes Dengan Baik Dan Imagine Oh Ya Seven of Cups Disini Juga Tentang Fantasi Aku Lihat Dan Disini Juga Ada Imagine And Dari Yang Awal Juga Yang Dari Awal Tahun Yang Mungkin Terlalu Terlena Jadi Terlalu Banyak Fantasi Terlalu Tingginya Ekspektasi Jadi Melewatkan Sesuatu Boleh Berimajinasi Boleh Berfantasi Boleh Berekspektasi Tapi Juga Jangan Terlena Di Dalam Dream itu Di dalam Fantasi itu Kamu juga Harus Mengingat Realitanya Seperti apa Sebuah Ekspektasi Itu juga Perjuangan Yang Tidak Mudah Untuk Menggapai Ekspektasi Itu Nah Oke Itu Aja Untuk Scorpio Semoga Resulnya Semoga Motivasi Ambil Pesan-pesan Positifnya Yang Negatif Anggap Untuk Warning Saja Supaya Bisa Di Antisipasi Ini Sebenarnya Untuk General Untuk Semua Orang Bisa Nasehat Ini Jadi Diambil Positifnya Dan Guys Jangan lupa Subscribe Like And Comment Dan Nyalakan Loncengnya Thank you Banget Thank you For Watching Guys And I'll See you On The Next Video Bye